Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Mas-mas Mbak-Mbak Sehat semua Sehat Bu Bagaimana kabarnya Alhamdulillah kami sehat Semoga semua terlindungi dari Covid Ini teman-teman Banyak yang kena Jadi kita doakan yang kena Semoga cepat boleh Dan yang belum kena Semoga tetap jaga imun Dan jaga diri baik-baik Sesuai protokol kesehatan Pakai masker kemana-mana Semoga Allah melindungi kita semua Insya Allah pada Sore ini kita mulai Atau kita lanjutkan Analisis varian seperti yang sudah Saya janjikan Mohon izin Saya share screen ya Sudah kelihatan Mas-mas Mbak-Mbak Belum Bu Sudah belum sekarang Belum Bu Oke Sekarang sudah belum Mungkin Sudah Bu Mas-mas Mbak-Mbak yang saya hormati Nah tetap semangat Meskipun kita dalam keadaan pandemi Dan harus banyak-banyak di rumah Kita tetap semangat belajar Analisis varians ya Mudah-mudahan Bermanfaat untuk ke depan Untuk Mas-mas dan Mbak-Mbak Nanti yang akan menggunakannya Untuk analisis di Tesis maupun di disertasi Dan juga nanti Kalau Mas-mas dan Mbak-Mbak akan Mengampu mata kuliah Statistika Analisis varians itu Sebenarnya ya Bertujuan untuk membandingkan Rata beberapa populasi Nanti manfaatnya itu banyak Nanti ada contohnya ya Jadi Ketika Mas-mas Mbak-Mbak Membandingkan Dua populasi Itu kan pakenya Pakai uji T atau uji Z Tetapi ketika Dua populasi atau lebih Nah biasanya Tiga Tiga populasi Empat populasi Dan seterusnya Yang kita gunakan adalah Analisis Varian Kemudian untuk Hipotesisnya Masih seperti kemarin Untuk yang sama dengan Itu di H0 Kemudian yang H alternatifnya Itu yang tidak sama dengan Jadi pada kasus ini Mu 1 Sama dengan Mu 2 Sama dengan Mu 3 Dan seterusnya Sampai dengan Mu K Dengan kata lain Tidak ada beda Antar Populasi yang dibandingkan Nah sementara H alternatifnya H0 tidak benar Atau misalnya Kita bisa katakan Minimal ada Sepasang rata Yang tidak sama Itu untuk Hipotesisnya Nah kemudian Untuk contoh penelitian Yang menggunakan Analisis Varian Nah itu Misalnya Perbandingan Prestasi siswa Di provinsi Jawa Barat Jakarta Jawa Tengah DKI Jawa Timur Dan seterusnya Itu untuk Perbandingan Antar Populasi Selain perbandingan Antar Populasi Kita juga bisa Membandingkan Metode Pembelajaran Atau teman-teman Yang dari teknologi Bisa membandingkan Alat Bisa membandingkan Teknik Metode Teknologi Yang digunakan Dalam pembelajaran Dan seterusnya Contoh ya Perbandingan Prestasi siswa Menggunakan Metode BBL BGBL Dan Sientifik Nanti bisa diganti Ini hanya contoh saja Atau lebih bagusnya Untuk lebih seksi Atau lebih menarik Sudulnya Bisa diubah menjadi Perbandingan Efektivitas Metode Pembelajaran BBL BGBL Dan Sientifik Ditinjau dari Titik-titik Contohnya Prestasi belajar Bisa nanti Ditinjau dari Yang lain Kalau Variabelnya Kan disini Variabel terikatnya Hanya prestasi belajar Ada juga Nanti kalau Pakai kurikulum 2013 Bisa 3 Atau bisa 4 Sikap Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Seperti itu Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Nanti Analisisnya Bukan Analisis Variansi Analisis Variansi Variant Atau Manova Dan Mancova Insya Allah Nanti bonus Di akhir Kita singgung sedikit Masalah Manovanya Kemudian Untuk langkah-langkahnya Standar Sesuai dengan Prosedur Uji Hipotesis Yang sudah Kita bahas Untuk Anava Ini yang pertama Dilakukan Adalah uji Asumsi Kalau Anava Tanpa Asumsi Nantikan Melangkai Asumsi Itu kan Hasilnya Bisa Bias Makanya Diuji Asumsi Dulu Kemudian Baru Diidentifikasi Datanya Merumuskan Hipotesis Kemudian Memilih Level Signifikansi Apakah Signifikansinya Itu Untuk Pendidikan Humaniora Sosial Kedokteran Kesehatan Sudah Kita bahas Sebelumnya Kemudian Untuk Statistik Ujinya Kita pakai Uji F Uji F Yang digunakan Untuk Analisis Variance Kemudian Kriteria Keputusannya Nanti Kita menggunakan SIG Atau Perhitungan Menggunakan Uji F Kemudian Untuk Perhitungan Perhitungan Tidak usah Galau Kita boleh Menggunakan Excel Atau Boleh Menggunakan SPSS Kemudian Untuk Kesimpulan Dan Interpretasi Tetap Seperti Biasa Berdasarkan SIG Atau Berdasarkan F Hitung Dan F Tabel Kita Bandingkan Kemudian Kita tarik Kesimpulan Kemudian Dikembalikan Ke Konteks Aslinya Apakah Hanul Diterima Atau Ditolak Dan Seterusnya Dikembalikan Ke Cerita Awal Kemudian Desainnya Disini ada Populasi Satu Populasi Dua Populasi Tiga Dan Seterusnya Sampai Populasi K Untuk Populasi Ke Satu Nanti Ini N N Satu Populasi Kedua N Dua Disini Boleh N Seterusnya Itu Beda Kemudian Nanti Kebawah Dijumlah Dijumlah Sampai Grand Totalnya Grand Totalnya Dijumlah Dijumlah Kemudian Untuk Perhitungannya Nggak usah Galau Dengan Rumus Rumus Kita Dibantu Dibuatkan Oleh SPSS Jadi Nanti Ada Jumlah Kuadrat Total Sel Selnya Semua Dijumlah Dikurangi Total Grand Totalnya Kuadrat Dibagi Semua N Berapa Kemudian Kita Hitung Jumlah Kuadrat Perlakuan Total Kebawah Dibagi Isi Masing-masing Dikurangi T Kuadrat Grand Total Dibagi Semua Kemudian Jumlah Kuadrat Galat Itu JKT Yang Atas Dikurangi Yang Bawah Kemudian Untuk Untuk Ini Melakukan Uji Hipotesis Kita Perlu Membuat Ringkasan ANAVA Atau Summary Sama Kriteria Keputusan Jadi Dengan Perhitungan Tadi Kita Bisa JKP JKG Dan JKT Itu Kita Hitung Dengan Yang Tadi Kemudian Untuk Derajat Bebas Kalau Ada Tiga Perlakuan PBL PJBL Sama Scientific Berarti Derajat Bebasnya Itu Kan Tiga Kurangi Satu Jadi Dua Kenapa Dua Karena Perlakuannya Tiga Dikurangi Satu Dua Kemudian Totalnya Totalnya Itu Semua N N Besarnya Yang Dianalisis Itu Berapa Dikurangi Satu Kemudian Galatnya Itu Nanti Total Dikurangi Perlakuan Sama Seperti Ketika Kita Menghitung JKT Sama JKP Kemudian Untuk Kuadrat Rata-ratanya Nanti Ini Jumlah Kuadrat Itu Dibagi Derajat Bebas Sebelahnya Itu Namanya Kuadrat Rata-rata Atau Kalau Di MS Min Square Kalau Yang Di Jumlah Kuadrat Itu Sum Square Kalau Di Bahasa Inggris SS Kalau Di Yang Sebelah Kanannya MS Tetapi Di Sini JK Sama KR Kemudian KRG Itu JKG Dibagi Sebelahnya Derajat Bebasnya Berapa Kemudian F F Hitungnya Itu KRP Dibagi KRG Jadi KRP Itu Nanti Ada Pembilangnya Itu Derajat Bebas Pembilangnya K Dikurangi Satu Kemudian KRG Penyebutnya Derajat Bebas Penyebutnya Berapa Nanti Digunakan Untuk Melihat Tabel H0 Ditolak Jika F Hitung Lebih Dari F Tabel Untuk Alpha Taraf Signifikansi K-1 Itu Derajat Bebas Perlakuan Atau Populasi Yang Dibandingkan Dikurangi 1 Kemudian Ini Galet Derajat Bebas Galet Atau Kemarin Sudah Dikenalkan Dengan SPSS Nilai P Itu Sik Kurang Dari Alpha Nilai P Sik Kurang Dari Alpha Itu H0 Ditolak Seperti Itu Kemudian Ada Dua Asumsi Untuk Melakukan Analisis Variance Uji Asumsinya Itu Adalah Uji Homogenitas Variance Sama Data Berdistribusi Normal Atau Uji Normalitas Data Uji Homogenitas Variance Itu Homo Homo kan Sama Homo Gen Homo Gen Itu Sama Jadi Menguji Variance Apakah Sama Atau Beda Kalau Sama Baru Dilakukan Analisis Variance Kalau Beda Kita Tidak Bisa Melakukan Analisis Variance Kalau Misalnya Asumsi Tidak Terpenuhi Terus Kita Pakai Statistik Non Parametrik Nanti Ada Uji Macem Macem Nanti Dari Uji Macem Macem Itu Bisa Bisa Dipilih Yang Sesuai Untuk Uji Pakai Non Parametrik Nanti Bisa Kita Belajari Lebih Lanjut Kalau Tertarik Nanti Insya Allah Kami Coba Bikin Tutorialnya Di Youtube Kemudian Uji Homogenitas Variance Ini Sebenarnya Itu Menjamin Kalau Kondisi Yang Dibandingkan Itu Sama Atau Comparable Contohnya Kelas A Kelas B Itu Boleh Dibandingkan Kalau Memang Sama-sama Fasilitasnya Sama Inputnya Sama Kemudian Sarana Prasarananya Sama Kalau Yang Satu Ruangnya Berase Yang Lain Juga Berase Rata Inputnya 7 Berarti Rata Inputnya Yang Kelas Lain Juga 7 Jadi Yang Berbeda Hanyalah Variable Yang Diteliti Tetapi Yang Lain Sama Sama-sama Dapat Uang Jajan Semua Dikasih Uang Jajan Kelas A Dikasih Kelas B Juga Dikasih Seperti Itu Makna Dari Uji Homogenitas Uji Homogenitas Meyakinkan Dua populasi Yang Dibandingkan Sama Kemudian Untuk Uji Statistiknya Biasanya Untuk Uji Statistik Menggunakan Uji Levin Kemudian Untuk Hipotesisnya Itu Sigma Satu Kwadrat Atau Variance Populasi Satu Sama Dengan Variance Populasi Dua Dan Seterusnya Intinya Itu Variance Keempat Populasi Tersebut Sama Kemudian H Alternatifnya H0 Tidak Benar Kriteria Keputusannya H0 Ditolak Jika Sik Kurang Dari Alpha Hanya Masalahnya Karena Uji Kesamaan Variance Kita Berharap Variance Sama Karena Variance Sama Berarti Kita Berharap H0 Yang Diterima Karena Berharap H0 Yang Diterima Makanya Kita Berharap Sik Lebih Dari Alpha Dengan Kata Lain Terjadi Homogenitas Variance Kalau Sik Lebih Dari Alpha Demikian Pula Uji Normalitas Data Ini Menguji Apakah Data Berdistribusi Normal Atau Tidak Untuk Uji Statistiknya Kita Bisa Menggunakan Uji K Kwadrat Dengan Rumus Kolmogorov Smirnov Atau Sapiro Wilks Kita Nanti Insya Allah Praktikan Kita Pakai Salah 1 KS Atau SW Kemudian Sama Seperti Tadi Uji Homogenitas Variance Hipotesisnya Data Berasal Dari Populasi Yang Berdistribusi Normal Kemudian H Alternatifnya H0 Tidak Benar Dan H0 Ditolak Jika Sik Kurang Dari Alpha Kasus Uji Normalitas Sama Seperti Kasus Pada Uji Homogenitas Variance Kita Berharap Datanya Berdistribusi Normal Sehingga Nanti Kita Berharap Sik Sik Lebih dari Alpha Atau Dengan Kata Lain Sik Lebih Dari Alpha Maka Data Berasal Dari Populasi Yang Berdistribusi Normal Kalau Tidak Normal Salah Satu Tidak Homogen Atau Tidak Normal Salah Satu Tidak Terpenuhi Atau Dua-duanya Tidak Terpenuhi Nanti Menggunakan Uji Statistik Non Parametrik Gitu Kemudian Insyaallah Kita Praktikan Semuanya Ini Dengan SPSS Insyaallah Datanya Sudah Saya Share ya Kemba Semua Sudah Diterima Sudah Sudah Insyaallah Kita Buka Datanya Dengan Excel Ini Datanya Untuk Datanya Kita Kodekan Dulu Di Sini PBL Problem Based Learning Kita Kasih Kode Satu Hanya Untuk Pengodean PCBL 2 Scientific 3 Terus Skor-skor Yang ada Ini Merupakan Skor-skor Hasil Pengukuran Gitu Ya Kemudian Untuk Memudahkan Kita Menginput Ke SPSS Seperti Kemarin Kita Blok Dulu Di Sini Kita Blok Maaf Belum Kelihatan Oh Ya Siap Ya Sekarang Sudah 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 Tiga kolom Empat kolom Ini nomor Ini nomor Tidak usah Diperhatikan Di sini Kolom D Itu Skor Siswa Menggunakan Problem Based Learning Pada Bagian E Itu Skor Siswa Menggunakan Project Based Learning Yang Di kolom F Yang Menggunakan M5 Pembelajaran Dengan Scientific Skornya Seperti Ini Agar Mudah Untuk Memasukkannya Menginputkannya Pada SPSS Kita Copy Dulu PBL Kita Copy Kesini Kita Kasih Kode Tadi PBL Kita Kasih Satu Disini Atau Ini Skor Prestasi Skor Kemudian Disini Metode PBL Kan Metodenya Satu Disini Metodenya Satu Biar Mudah Kita Copy Kebawah Disini PCPL Dan Seterusnya Kan Metodenya Dua Kita Copy Kita Taruh Di bawahnya Sini Gini Dua Dua Kita Copy Kita Paste Disini Kemudian Kita Yang Ke Kolom Terakhir Pembelajaran Sientifik Ini Ketiga Gitu Biar Ada Serepan Kita Save Ya Save Ya Gini Aja Setelah Itu Ini Sudah Teren Teren Dengan Baik Di Excel Yang Pakai Metode Satu Metode Dua Dan Seterusnya Terus Kita Buka SPSS Gimana SPSS SPSS Ini SPSS Ini Terus Kita Copy Yang ini Kita Copy Datanya Kita Copy Ini Terus Dipaste Di sini Dipaste Terus Terus Kalau Sudah Ini Panjang Banget Kebawah Kita Set Dulu Variable View Tadi Di sini Namanya Score Ini Desimalnya Dua Tidak Apa Ini Prestasi Prestasi Belajar Siswa Kemudian Yang Bawah Tadi Metode Labelnya Metode Pembelajaran Terus Value-nya Dikasih Di sini Value Satu Tadi PBL PBL Add Metode Dua PCBL Add Tiga Tadi Pembelajaran Scientific Add Oke Terus Diubah Di sini Untuk Score Itu Misernya Skill Untuk Metode Nominal Kenapa Nominal Karena Metode Cuma Nama PCBL PBL 1 PCBL 2 Dan Seterusnya Seperti Ini Kalau Sudah Kita Save File Save As Misalnya Tadi Anava Punya Saya Saya beri nama Anava 5 Save Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Teren Semua Kita Asumsi Dulu Kita Lakukan Uji Asumsi Dulu Yang Pertama Uji Asumsi Normalitas Data Dulu Kita Menggunakan Analyze Deskriptif Statistik Kemudian Explore Gitu Depend Listnya Kita Prestasi Belajar Metodenya Kita Masukkan Di Faktor List Disini Diyakinkan Display Boots Kemudian Kita Klik Plot Di Plot Kita Klik Normality Plots With Test Klik Continue Bismillah Terus Oke Sambil Berdoa Nah Disini Nanti Outputnya Banyak Sekali Nah Disini Ada Macem-macem Ada Gambar Stemleaf Normal QQ Plot Nah Tetapi Yang paling Penting Yang kita Gunakan Adalah Test Normality Ini Gitu Kemudian Dari Test Normality Ini Kita Bisa Copy Gitu Ya Kita Bisa Copy Gini Copy Seperti Kemarin Hasilnya Kemudian Kita Tempel Di Word Ini Tadi Sudah Nyicil Sebentar Jadi Nanti Ketika Ujian Juga Seperti Ini Hasil Analisis Yang pertama Uji Asumsi Dulu Uji Normalitas Data Ini Asumsi Uji Asumsi Pertama Uji Normalitas Data Kita Tuliskan H0 Seperti Ini Kemudian H H H Alternatif H0 Kita Menguji Normalitas Jadi Data Berasal Dari Distribusi Normal H Alternatif H0 Tidak Benar Kita Ambil Taraf Signifikansi 0,05 Statistiknya Kolmogorov Spirnov Atau Sapiro Wix Kriteria Keputusannya H0 Ditolak Jika Sik Kurang Dari Alpha Kemudian Tadi Dipes Kalau Tadi Yang Tadi Ini Hasilnya Sama Sama Kemudian Tadi H0 Ditolak Jika Sik Kurang Dari Alpha Sekarang Untuk PBL PJBL Scientific Kita Pakai Kolmogorov Smirnov PBL Sik Lebih Dari 0,2 H0 Diterima Atau Ditolak H0 Diterima Oke H0 Diterima Berarti Normal Atau Tidak Normal PCBL Sik Lebih Dari 0,05 Karena 0,2 Yang Ini Yang Saya Blok H0 Diterima Atau Ditolak Diterima H0 Diterima Yang Ketiga H0 Diterima Atau Ditolak Diterima Ini Sama Juga Kalau Pakai Sapiro Wilk Sama Ini Sik Sik Lebih Dari 0,05 Sehingga Bisa Kita Katakan Bahwa Baik Dengan Sapiro Wilks Atau Kolmogorov Smirnov Untuk Ketiga Metode Pembelajaran Sik Lebih Besar Dari 0,05 Ini Sehingga Sehingga Mau Samir Raya Ini Di Meraya Sehingga Ketiga Populasi Berdistribusi Normal Ini Belum Saya Simpan Interpretasi Interpretasi Anapa Nah Kemudian Langkah Lanjutan Adalah Langkah Uji Homogenitas Variance Biar Tidak Terpotong Kita Tuliskan Dulu Hipotesisnya Variance Ketiga Populasi Sama Ada Kelompok PBL PJBL Sama Scientific H H Alternatifnya H0 Tidak Benar Level Signifikansi 0,05 Untuk Uji Homogenitas Variance Menggunakan Uji Levin H0 Ditolak Jika Sik Kurang dari Alpha Ini Masih Standar Kemudian Untuk Uji Homogenitas Variance Caranya Begini Analyze Compare Min Sini One W ANOVA Analyze Compare Min One W ANOVA Klik Kemudian Dimasukkan Prestasi Di Dependent Kemudian Metode Di Factor Variable Terikatnya Prestasi Faktornya Metode Klik Options Di Sini Kemudian Diklik Deskriptif Sama Diklik Homogenitas Of Variance Test Terus Continue Terus Oke Nah Di Sini Output Kita Dapat Ya Ini Deskriptif Nya Ini Uji Homogenitas Variance Uji Homogenitas Variance Dikopy Gini Copy Nah Terus Ditempel Yang Tadi Disini Uji Homogenitas Variance Nah Hasilnya Disini Biar Percaya Gini Ya Yang Kita Pakai Basement Disini Yang Ini Yang Basement Ya Nah Yang Ini Basement Sama Seperti Tadi H0 Ditolak Jika Sik Kurang Dari Alpha Ya Nah Sekarang Disini Uji Levin Sik Sik Berapa Disini 0, 0, 981 Alhamdulillah Nah H0 Diterima Atau Ditolak Diterima Nah H0 Diterima Atau H0 Tidak Ditolak Berarti Sik Lebih dari 0,05 H0 Tidak Ditolak Karena H0 Tidak Ditolak Yang Diterima Ini kan H0 Diterima Maka Varian Varian Mempunyai Homogen Mempunyai sifat Yang sama Ketiganya Jadi ketiga Varian Homogen Gitu Cukup jelas ya Nanti insyaallah Apa PowerPoint Sama Catatan ini Saya sharekan Ke mbak Mbak Mas Mas Semua Kemudian Uji selanjutnya Adalah uji Yang pokok Uji Anavanya Analisis Varian Kita tuliskan Sama Hipotesisnya Mu 1 Sama dengan Mu 2 Sama dengan Mu 3 Atau Dengan kata lain Tidak ada Beda Antara Prestasi Belajar Dengan PBL PJBL Dan Scientific H Alternatif H0 Tidak Benar Atau Minimal Ada Sepasang Rata Yang Tidak Sama Taraf Signifikansi Masih Belum Berubah 0,05 Kriteria Keputusan H0 Ditolak Jika Sik Kurang Dari Alpha Ujinya Uji F Kemudian Kita tinggal Bikin Summary Tadi Summary Di sini Di sini Mas Boleh Boleh Ngitung Sendiri Boleh Pakai SPSS Kalau SPSS Tadi Ketika Menguji Anava Yang Kompermin Tadi Ini Sekalian Sudah Dapet Ini Sudah Dapet Ini Dikopi Dikopi 3 DF 2 Di sini Cocok Kemudian N Berapa Di sini Ada Berapa Orang 117 Di sini 117 Dikurangi 2 115 Berarti Kalau N Totalnya 115 115 Dikurangi 1 Degree Of Freedom Total 115 Dikurangi 1 114 Cocok 114 Ini Yang Lebih Jelas Kemudian Di sini 114 Di sini 2 Berarti Di sini Harusnya Berisi 114 Dikurangi 2 Cocok Tidak 114 Dikurangi 2 Sama Dengan 112 Cocok Kemudian MS di sini Atau Tadi Kwadrat Rata-rata KR MS Di sini Sama Dengan SS Ini Dibagi 2 SS Itu Kalau Dulu Taunya Saya Special Sambal SS Jadi Bikin Laper Tapi Kalau SS Di sini Sum Of Squares Di sini 2949 Itu Merupakan Perolehan Dari Ini Dibagi 2 18 Itu Juga Merupakan Perolehan Dari 2037 Dibagi 112 12 Ini Kemudian F F F F Ini Itu Merupakan 2949 Dibagi 18 Nah Ternyata Setelah Dibandingkan Dengan Tabel Nah Komputer Sudah Langsung Lihat Sik 0,00 Nah Tadi H0 Ditolak Jika Sik Kurang Dari Alpha Nah Di sini Sik 0,000 Nah Atau Kita Tambah Satu Di belakang 0,000 Kurang Dari Alpha Kan Nah Karena H0 Ditolak Jika Sik Kurang Dari Alpha Karena 0,000 Kurang Dari 0,05 Maka H0 Ditolak Nah Karena H0 Ditolak H0 Di sini H0 Tidak Benar Di sini Karena Sik Kurang Dari 0,05 H0 Ditolak Sehingga Dikatakan Minimal Ada Sepasang Rata Yang Tidak Sama Atau Dengan Kata Lain Ada Pengaruh Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Yang Menyebabkan Perbedaan Pengaruh Apa Variable Yang Mana Atau Yang Beda Itu Yang Mana Kita Lakukan Post Hoc Caranya Caranya Tadi Ini Analyze Compare Min Ini Kemudian Vanwe Anova Kita Klik Di sini Post Hoc Post Hoc Itu Uji Lanjut Uji Lanjut Hanya Dilakukan Ketika Uji Anavanya H0 Ditolak Atau Signifikan Signifikan Itu H0 Ditolak Post Post Hoc Di Sini Kita Pakai Salah Satu Misalnya Turkey Boleh Juga Pakai CV Di Sini Yang Paling Sering Digunakan Adalah CV Atau Turkey Continue Terus Oke Nah Di Sini Nanti Di Peroleh Ini Namanya Multiple Comparison Nah Ini Ini Dikopi Nah Terus Di itu Dipaste Di laporan Selain itu Selain Multiple Comparison Kita Juga Bisa Membuat Menggunakan Deskriptif Ini Untuk Melihat Bedanya Tetapi Hanya Beda Secara Ini Secara Gampangnya Tidak Usah Pakai Uji Hipotesis Kita Copy Kemudian Kita paste Di sini Di Excel Sini Kita paste Di sini Ini PBL PGBL Scientific Kita Copy Taruh Bawahnya Min Rata Kita Copy Kita Taruh Di sini Ini Prestasi Terus Kita Bikin Insert Insert Kemudian Ini Di sini Sudah Kelihatan Yang total Tidak Terlalu Perlu Perhatikan Yang Perlu Perhatikan Adalah Perbandingan PBL PGBL Sama Scientific Dari Dari sini Kelihatan Scientific Lebih rendah Dibanding PGBL Scientific Lebih rendah Dibandingkan PBL PBL Lebih rendah Dibandingkan Dengan PGBL Atau Dengan Katalan Yang Paling Tinggi PGBL Yang Paling Rendah Scientific Yang Di Tengah Tengah Adalah PBL Nah Dari sini Kelihatan Yang Membedakan Yang Mana Nah Tetapi Dari Dari Sini Ini Kalau Mau Dikopi Boleh Dikopi Nah Kemudian Dipase Di Ini Seperti Ini Nanti Dipase Di Sini Nah Kemudian Diceritakan Yang Membedakan Apa Seperti Tadi Ternyata Dari Deskriptifnya Saja Sudah Kelihatan Kalau PGBL Lebih Unggul Dibandingkan Scientific Dan BBL Tetapi Kita Perlu Juga Dengan Menggunakan Multiple Comparison Yang Tadi Uji Posok Tadi Yang Ini Yang Paling Bawah Yang Di Atasnya Paling Bawah Ini Dikopi Setelah Dikopi Dipase Di Sini Dari Sini Kelihatan Metode Pembelajaran PBL Yang Sebelah Kiri Kolom Kolom Paling Kiri Kemudian Lihat Di kolom Kanan Metode Pembelajaran Juga Dibandingkan I I Dikurangi J Dimin Difference PBL Dikurangi PJBL Minus 6,12 Atau 1,3 Negatif 6,13 Ini berarti Kalau PBL Dikurangi PJBL Sama Dengan Negatif 6 Yang Tinggi Yang PBL Atau Yang PJBL PJBL Oke Dari Sini Ketika Kita Membandingkan PBL Sama PJBL Siknya 0,00 Berarti PBL Sama PJBL Itu Bedanya Signifikan Gini 0,00 Kemudian Ketika Kita Membandingkan PBL Sama Sientifik Sama PBL Sama Sientifik Selisihnya 11 Berarti Tinggi PBL Atau Tinggi Sientifik PBL Rata PBL Dikurangi Rata Sientifik Sama Dengan 11 Yang Tinggi PBL Disini Juga 0,00 Berarti Signifikan Demikian Juga Yang Pasangan Ketiga PJBL Sama Sientifik Selisihnya 17 Yang Sama Merah Merah Disini Kelihatan Siknya 0,00 Atau Dengan Katalin Semua Kalau Lihat Di kolom Siknya Semua Siknya 0,00 Kita Bisa Katakan Bahwa Ketika Metode Itu Memberikan Pengaruh Yang Berbeda Terhadap Prestasi Belajar Siswa Ini Untuk Post Hoc Atau Dengan Kata Lain PBL VS PCBL Perbedaannya Signifikan PBL VS Santifik Bedanya Juga Signifikan PCBL VS Santifik Juga Bedanya Signifikan Cukup jelas Disini Ada Ada Yang Perlu Ditanyakan Belum Nanti Boleh Direview Saya Share Screen Lagi Yang Ketiga Materi Tambahan Mungkin Nanti Mas Mas Dan Mbak Mbak Ketika Melihat Keberhasilan Sesuatu Tidak Dari Satu Kacamata Saja Tidak Satu Prestasi Saja Tetapi Misal Membandingkan Sesuatu Itu Dilihat Dari Tiga Komponen Contohnya Misal Di Kurikulum 13 Ini Ada PBL PBL Ini Ada PJ BL Ini Ada Scientific Atau M5 5M Nanti Ketika Kita Melihat Ratanya Itu Rata Bukan Hanya Satu Saja Tetapi Ratanya Dari Tiga Tiga Itu Tiga Komponen Yang Pertama Rata PBL Satu Itu Sikap Jadi PBL Berhasil Jika Sikapnya Meningkat Atau Sikapnya Lebih Baik Dua Pengetahuannya Bagus Tiga Keterampilannya Juga Bagus Sama Ketika Di PBL Dinilai Tiga Variable Disini Juga Dinilai Tiga Variable Mu Satu Mu Dua Dan Mu Tiga Lima M Juga Mu Satu Mu Dua Dan Mu Tiga Gitu Kemudian Ketika Ketika Kita Membandingkan PBL Kita Kasih Kode Satu Ini PBL PJBL Kita Kasih Kode Dua Kelompoknya Kemudian 5M Kita Kasih Kode Tiga Kita Kasih Kode Tiga Apakah PBL Sama Dengan PJBL Sama Dengan 5M Untuk Pada Proses Implementasinya Ini Merupakan Hipotesis Nol Hipotesis Nol Hal Alternatifnya Apa H0 Tidak Benar Atau Ada Sepasang Vektor Jadi Kalau Tadi Kalau Kita Ngomong Satu Saja Namanya Rata Tetapi Kalau Ngomongnya Seperti Ini Jadinya Vektor PBL PJBL Dan 5M Memberikan Pengaruh Yang Berbeda Untuk Vektor Rataan Vektor Rataan Isinya Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan H Alternatifnya Ditulis H Alternatif H0 Tidak Benar Atau Boleh Ada Sepasang Vektor Yang Tidak Sama Minimal Ada Sepasang Vektor Yang Tidak Sama Kemudian Ujinya Seperti Apa F Pen Untuk Ujinya Sama Nanti Kita Pakai Misalnya Tarot Signifikansinya Alpha 0,05 Kemudian Statistik Ujinya Statistik Uji Kita Menggunakan Caranya Manova Multivariate Multivariate Anava Atau Multivariate Analysis of Variance Atau istilahnya Manova Kalau Di SPSS Yang sering Digunakan Mahasiswa S2 Yang ini Yang Manova ini Nanti Caranya Mirip Yang tadi Yang Anava Kenapa Anava Diberikan Mengingat Kembali Kemudian Nanti Diperdalam Di Manova Ini Kriteria Keputusan Apa Sama Kalau Pakai SPSS Kita Pakai Hanul Ditolak Jika Hanul Ditolak Jika Sama Kurang Dari Alpha Caranya Sama Kalau Untuk Datanya Kita Pakai Data Saya Tadi Sudah Sempat Bikin Buat Simulasi Sedentar Statistik Kuliah Ini Jadi Ada Ini Contohnya Pengaruh Pembelajaran Berbasis Teknologi Terhadap Minat Belajar Siswa Variabelnya Ada Dua Di Sini Prestasi Sama Minat Yang Satu Yang Satu Pakai Pembelajaran Pakai PowerPoint PPT Presentasi Pakai PPT 5M Scientific Pakai PPT Kemudian Di sini PJBL Pakai AR Augmented Reality Kemudian PJBL Pakai Virtual Reality 5M Pakai PowerPoint PBL Pakai AR PJBL Pakai VR Atau Boleh Kalau Misalnya Mas Mbak 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 Hanya Tertarik Sama Teknologinya Di sini Di sini Di sini Pakai PPT Di sini Pakai AR Di sini Pakai VR Misalnya Kemudian Ditinjau Dari prestasi Dan Minat Kemudian Pembelajarannya Sama Misalkan Semua Pakai Project Base Learning Sama Kemudian Nanti Cara Menginputnya Sama Ini Prestasi Minat Di Copy Dulu Diletak Di samping Sini Ini Pakai PPT PPT Kita Kasih Kode Satu Sama Dengan Satu AR Kita Kasih Sama Dengan Dua Virtual Reality Kita Kasih Tiga Di sini Teknologinya Misal Kita Kasih Satu Oh Ini Bergerak Terus Sebentar Saya Copy Biar Tidak Bergerak Saya Ulang Biar Sama Pakai PPT Teknologinya Kita Kasih Kode Satu Terus Yang Kedua Pakai AR Kita Copy Lagi Kita Taruh Di Terus Yang Ketiga Kita Taruh Sini Ketiga Ketiga Sudah, kalau sudah seperti ini kita buka data baru File, new Data gitu ya Terus kita copy di sini Kita paste Kita kasih ini, kita kasih di variable view Tadi prestasi gitu ya Prestasi Sama minat Terus Satu lagi tadi Teknologi ya Teknologi Nah, labelnya di sini Prestasi Minat belajar Terus teknologinya Teknologi Pembelajaran yang digunakan Satu, value satu Tadi pakai powerpoint Dua Pakai AR Yang ketiga Pakai VR Terus oke Sudah masuk Misernya Misernya Yang untuk prestasi kita kasih skill Untuk minat skill Untuk teknologi Kan nominal Hanya nama Satu PPT Dua AR Tiga Augmented reality Yang ketiga Virtual reality VR Hanya teknologi aja Kemudian kita save Data sudah siap Kemudian kita tinggal menganalisis Nah, nanti untuk Untuk asumsinya Ya, mirip-mirip Hanya caranya sedikit beda Kalau untuk Normalitas datanya Itu pakai normalitas Multivariat Kemudian kalau untuk Uji homogenitas Nah, itu homogenitasnya Juga homogen Multivariat Kita Ke ujinya aja Langsung ke ujinya Tetapi nanti kalau Menggunakan di tesis Tetap ada Uji asumsi Tetap dibuktikan ya Kemudian kalau untuk Analisis Analisis Kita pakai General linear model Kemudian disini Multivariat disini Klik General linear model Kemudian multivariat Prestasi dan minat Kita masukkan sebagai Variable dependent Kemudian teknologi Pembelajarannya Kita masukkan di Fixed factor Kalau misalnya ada Covariatnya Misalnya prestasi awal Misalnya prestasi awal Bisa kita masukkan disini Di covariat Nanti analisisnya menjadi Bukan Manova Tetapi Man-cova Karena Covariatnya dimasukkan Covariat itu Model awal ya Ada model awal yang dimasukkan Atau diperhitungkan Gitu Kemudian options Kita misalnya mau pakai Deskriptif statistik Nah homogenitas tes Seperti tadi sama Homogenitas tes Ada Continue Terus oke Gitu Ini sudah langsung hasilnya Ini untuk contoh Untuk uji homogenitas Variants Ini Sama seperti tadi F-nya Sekian Box-nya sekian ya Siknya 0,958 Nah sama Homogen itu kalau Matrix Covariatnya Sama Jadi kalau Di Manova Variants Variantsnya Kita ganti menjadi Matrix Variants Matrix Variants Covariants Sama seperti tadi H0 Ditolak Jika Sik Kurang dari Alpha Hanya ujinya Yang beda Gitu Nah disini Ditemukan H0 Siknya Siknya 0,958 Atau dengan kata lain H0 Diterima Atau Matrix Far Covarnya Ya Antar populasi Sama Gitu Nah kemudian Untuk Untuk Terima kasih. Untuk uji multivariatnya sama seperti tadi, kita copy di sini, kemudian kita paste. Kita pilih salah satu. Ini kalau multivariat. Saya copy. Kita titip di sini. Ini untuk yang multivariat. Untuk uji asumsinya, tetap ada dua. Yang pertama, matriks far-kofar, mungkin atau sama. Kemudian data berdistribusi normal multivariat. Kalau untuk yang apa, nanti silakan ya, hanya ini, mirip-mirip saja dengan yang tadi. Nah, untuk yang pakai box M ini, kita copy di sini. Yang untuk uji far-kofar sama atau homogen. Nah, di sini. Ini kan SIG 0,958 atau berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti datanya berdistribusi normal, sorry. Datanya itu berasal dari populasi dengan matriks far-kofar yang sama. Itu yang homogenitas varian. Kemudian yang output yang kedua, yakni ini yang manufanya ini. Manufanya ini. Kita copy. Kita paste di sini. Biar nggak terpotong, saya turunkan. Biar nggak terpotong. Sebenarnya bukan ini ya. Salah, salah, salah copy. Ini. Copy. Ini di paste di sini. Ya. Sebentar kok. Sebentar kok sapiro wix lambdanya nggak keluar sebentar. Ini. Ini. Sama, nanti hipotesisnya ya. Hipotesisnya yang ini tadi. Yang ini. Seni pintu. Terima kasih. Ini hipotesis, ini nanti ditulis yang bagus di equation, H0 tidak benar. Terus alpha ya, taraf signifikansi, 0,05 sama, statistik uji. Jadi, statistik ujinya itu ada empat, ada Wix Lambda, Pilih Trace, Huttling Trace, Royce Largest Root. Nah, tetapi dari keempat ini hasilnya itu relatif sama. Kita pakai yang teknologi ini. Kita lihat yang teknologi. Pakai macam-macam ini semua signifikan. Dan nanti kalau mas-mas mbak-mbak pilih salah satu, yang paling sering digunakan adalah yang ini, yang Wix Lambda, yang paling sering. Tetapi kalau mas-mas mbak-mbak pakai Pilih, Huttling Trace, Huttling Trace itu juga lumayan sering digunakan. Mau nggak apa-apa, mau pakai Wix Lambda atau Huttling Trace-nya, silahkan. Nah, statistik uji pilih salah satu ya. Kita misalnya pakai Wix Lambda. Statistik uji pakai Wix Lambda. Nah, kemudian kriteria menolak H0 ya. H0 ditolak jika masih kurang dari alfa. 0,05 sama. Gitu. Terus di sini, karena menggunakan Wix Lambda, SIG-nya 0,0, 0,000 ya. SIG. SIG kurang dari 0,05. Atau ditulis boleh juga. SIG sama dengan 0,0001. Kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, berarti teknologi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil pembelajaran. Nah, kemudian yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi yang mana? Kita pakai posok lagi seperti tadi. Ini kan? Nah, terus Analyze, General Linear Model, Multivariate. Nah, kan sudah ada di sini. Kita klik posok. Dimasukkan dulu teknologinya. Kita pilih salah satu. Bisa 2K, bisa CV. Kita tadi pakai 2K. Pakai 2K lagi saja tidak apa-apa. Continue. Terus OK. Kita lihat ya. Ini means difference-nya. Sama seperti tadi. Kita copy. Prestasi belajar PPT dengan AR. Nah, hasilnya negatif 18. Berarti lebih tinggi pakai PPT atau lebih tinggi pakai AR. tinggi pakai AR. PPT sama VR. Minus 19. Lebih tinggi mana? AR sama PPT lebih tinggi mana? Seperti tadi. Bisa ya. Seperti tadi ya prinsipnya. Ini bisa diatur biar lebih rapi outputnya. Tapi memang perlu waktu. Nah, di sini SIG-nya 0,00. Tetapi di sini ada yang tidak signifikan. Yang tidak signifikan apa? AR sama VR. Di sini AR. Merah. Sama VR. Merah. Di sini 0,850. Jadi untuk PPT sama AR beda. PPT sama VR beda. Tetapi ternyata AR sama VR hasilnya sama. Nanti dicari di literatur review kenapa kok hasilnya beda. Jadi itu kesimpulannya. Jadi yang membuat beda itu ternyata yang sama itu AR sama VR. Tetapi yang membedakan PPT sama AR dan VR. Itu untuk analisis varian dilanjutkan dengan MANOVA untuk yang variable dependennya lebih dari satu. Untuk ANAVA hanya satu variable dependen. Kemudian untuk yang MANOVA lebih dari satu variable dependen. Gitu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Ada, Bu. Monggo silakan, Mbak Sri. Ya. Tadi kaitannya dengan MANOVA yang covariatnya dimasukkan itu harus pakai itu jika bagaimana ya, Bu? Atau mungkin dua-duanya bisa dipakai? Oh ya. Jadi gini, ketika kita melakukan eksperimen, kemudian ada data awalnya. Misalnya kelas semua itu ada pretest-nya. Pretest-nya boleh kita masukkan sebagai ini, sebagai covariate. Kenapa kok ada perlu covariate? Mungkin pernah kita diskusikan ya, antara orang jualan yang modelnya dikasih sama orang tuanya 5 juta, sama model 0 yang mulai benar-benar 0. Kalau nanti saldo akhirnya sama-sama 10 juta di akhir tahun, tentu kita juga memperhatikan model awalnya. 10 juta di akhir itu kalau yang penjual A, 5 juta dari ortunya, sementara penjual B, 10 juta itu benar-benar dari awal. Nah, berarti progresnya lebih bagusan B gitu ya. Jadi, model awal diperhitungkan. Gitu ya, Mbak Sri Wahyuneng. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Masih ada lagi yang perlu didiskusikan? Nanti insya Allah catatan saya share di grup, kemudian untuk rekaman ini insya Allah semoga berhasil saya share di YouTube-nya. Mohon maaf kemarin sudah bikin 3 kali, tetapi ternyata tag-nya mungkin saya nggak benar jadinya sudah spend waktu, tetapi tidak berhasil ya pelajaran untuk saya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ya oke. Nanti datanya saya share sekaligus. Dicoba. Ada lagi, Mbak Sri? Ada, Bu. Silahkan. Ada. Yang kalau uji asumsi yang lain itu kan ada multi-colinearity dan lain-lain itu, Bu. Ini tadi kan cuma diuji homogenitas dan normalitas. Itu untuk multivariate memang hanya dua itu saja atau bagaimana, Bu? Oke. Yang lasim dua, Mbak. Kalau untuk yang multi-colinearitas dan lain-lain itu kalau untuk analisis regresi. Kalau ANAVA tetap yang lainnya itu harus diuji atau bisa dua itu saja, Bu? Kalau analisis varian, dua, Mbak. Kalau analisis varian, hanya data berdistribusi normal sama varian sumogen. Gitu ya? Untuk yang apa? Besok pagi sabar yang kolinearitas dan lain-lain. Untuk yang regresi. Ya, Bu. Itu di regresi. Nanti di modul juga ada kok. Di modul yang PDF itu. Oke, terima kasih. Segera saya share untuk latihan. Monggo kalau misalnya yang belum jelas bisa diskusinya disambung dengan grup. Kemudian Monggo silahkan dicoba. Nanti salah satu bahan ujiannya, yakni Mas-Mas dan Mbak-Mbak menganalisis data. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semua atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Dan sesuai pesan sponsor, tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 dan juga jaga iman dan jaga imun. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat mencoba SPSS-nya ya. Terima kasih.